Intro Mari kita membaca Episus Fasal pertama Episus Fasal pertama kita membaca dari ayat yang keempat sampai yang keenam Episus Fasal pertama kita membaca ayat keempat sampai dengan ayat yang keenam Saya membaca empat, lima dan enam saudara-saudara membaca bersama-sama Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya Supaya terpujilah kasih kemukurniannya yang mulia Yang dikaruniakannya keberkita di dalam dia yang dikasihinya Saya membaca sekali lagi pada waktu saya berhenti Saudara semua membaca Waktu saya teruskan saudara berhenti Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Sesuai dengan kerelaan kehendaknya Supaya terpuji Kasih karuniannya yang mulia Yang dikaruniakannya keberkita di dalam dia yang dikasihinya Sekarang saya membaca lagi sekali 4 sampai 6 dengan cara baca yang lain lagi Kalau saya salah langsung saudara koreksi Saya akan membaca sengaja dengan istilah-istilah yang lawan atau salah Sebab di dalam kita sendiri ada syarat Sehingga Allah memilih kita Benar gak Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Atau sesudah kita melakukan kebaikan Sebelum dunia dijadikan Ia memilih kita karena kita cukup kudus Dan tidak bercacat celah dihadapannya Supaya kita kudus dan tidak bercacat celah dihadapannya Dalam kasih ia telah menentukan kita Dari sesudah kita berbuat baik Dari semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya Sesuai dengan kemauan kita menerima Yesus Kristus Sesuai dengan kerelaan kehendaknya Supaya terpujilah kita yang berbuat baik ini Yang beriman cukup Menjadi contoh bagi banyak orang Bahwa kita telah beriman kepada dia Begitu Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia Yang dikaruniakan kepada kita di dalam dia Yang dikasihnya Nah sudir-sudir mari kita berdoa sekali lagi Tuhan sekali lagi kami minta Tuhan puter balik pikiran kami Yang sudah begitu jauh tersesat Tuhan bawa kami kembali kepada anugerahmu Karena kami selalu merasa diri kami cukup baik Melalui ayat-ayat yang kami baca Dan firman yang kami akan dengar Di dalam penerangan yang diberikan rohmu yang kudus Yang telah mengwahyukan hidup suci Dan kami percaya pada pagi ini akan memberikan pencerahan iluminasi Ke dalam otak kami masing-masing Berilah kami Pengkembalian Perjalanan yang sejati Dengan setia kepada firman Tuhan Dan iman kami boleh berakar di atas firman yang suci Berkati pagi ini Berkati kami masing-masing Berkati hambamu yang hina Dan berkati setiap pendengar Demi nama Yesus Kristus Penebus dan juru selama kami Yang hidup kami berdoa Amin Tidak ada satu buku lebih jelas dari Ephesus Dan tidak ada satu fasal lebih jelas dari Ephesus Fasal satu Tidak ada ayat-ayat di dalam seluruh hidup suci Yang lebih tepat memberikan pengertian Tentang mengapakah Dan bagaimanakah Dan caranya apakah Tuhan menyelamatkan manusia Sudara-sudara sekalian Di dalam ayat 3, 4, 5, 6 Yang kita baca Sudara-sudara Khususnya 3 ayat yang kita baca Disambung sampai ayat ke-11 Kita melihat begitu Teosentris Sifat daripada seluruh bagian ini Yang disebut sebagai Teosentris Yaitu berpusat kepada Tuhan Allah Bukan berpusat kepada manusia Sudara-sudara Orang biasa mengatakan Kalau saya berbuat baik Maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali dia harus buka pintu Supaya masuk ke dalam surga Jadi kalau saya memang sudah baik Kalau saya berbuat baik Maka saya pasti diterima oleh dia Itulah semacam pemikiran Daripada otak-otak Yang sudah dijermuskan Dan sudah dicemarkan oleh dosa Sudara-sudara Lalu dari pikiran Antropocentris Human-centered Mentality Keluar agama-agama Kalau aku berbuat baik Maka aku akan mendapatkan tempat yang baik Di sisi Tuhan Jikalau aku berbuat baik Aku akan diterima oleh Tuhan Allah Jikalau aku berbuat baik Aku akan diterima Aku akan masuk ke dalam bahagia kegagalan Sudara-sudara Agama Kristen Dari semula sampai akhir Memberikan kepada kita Kecat satu jawaban No Absolutely no Definitely no is possible Tidak kemungkinan kita Diperkenan Allah Berdasarkan di dalam diri kita Memarkat Pakarkan sesuatu Untuk berkenan kepada dia Sudara-sudara Siapakah saya ini Siapakah engkau ini Kita semua adalah manusia yang begitu jauh dari Tuhan Begitu jelek adanya Segala sesuatu yang disebut moral Etika dan kebajikan kita Selalu mempunyai motivasi yang kurang baik adanya Waktu kita melakukan kebaikan Kita telah menghitung Kalau saya berbuat baik Itu akan mendapatkan kehormatan dari orang lain kepada saya Kalau saya menolong orang lain Adalah karena saya menolong orang lain Itu menjadikan saya bernama baik Sudara-sudara Di dalam hati sedalam-dalamnya Mempunyai motivasi campuran Dan sesuatu yang hanya Tuhan Allah bisa lihat Sudara-sudara Itu sebab orang Kristen harus mengerti kita bersuci Kita bukan melihat segala sesuatu dari pandangan diri sendiri Kita bukan melihat sesuatu dari pandangan ukuran manusia universal Kita bukan melihat sesuatu dari standar orang-orang masyarakat Di mana kita berada Sudara-sudara Mau mendapatkan pujian dari banyak orang itu gampang Karena banyak orang mempunyai standar yang tidak terlalu tinggi Mendapatkan semacam persetujuan dari orang itu gampang Karena mereka begitu mempunyai sesuatu yang jauh dari standar yang ditetapkan oleh Tuhan Sudara-sudara sekalian Agama Kristen dan iman kepercayaan Seluruhnya berdasarkan apa yang menjadi standar Tuhan Allah Apa yang menjadi takta Tuhan melihat dari tatanya Apa yang menjadi ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri Sudara-sudara Itu sebab agama-agama yang menganggap saya sendiri bisa menolong saya sendiri Dengan perbuatan saya Saya bisa diperkenal oleh Tuhan Atau tidak perlu pertolongan dari Tuhan Asal saya berbuat baik Saya akan diterima oleh Tuhan Itu adalah semacam self-centered religion Agama yang berpusat pada diri sendiri Agama yang bergantung kepada kekuatan sendiri Agama yang membuat selalu standar dari diri sendiri Dan itu semua ditolak di dalam kitab suci Di harapan Tuhan Allah Tidak ada satu orang yang tidak terjermut seluruhnya di dalam dosa Di harapan Allah Tidak ada satu orang yang sanggup Dengan kekuatan kebajikan sendiri Menolong diri sendiri Di harapan Tuhan Allah Tidak ada satu orang Yang mempunyai syarat cukup untuk diperkenal oleh Tuhan Sudara-sudara sekalian Jikalau kita menghadiri cukup baik Itu adalah sebab kita belum berjumpa dengan Tuhan Jikalau kita menghadiri cukup menyelamatkan kitab Adalah karena kita belum mengetahui syarat yang ditetapkan Tuhan itu bagaimana Sudara-sudara Tuhan berkata di dalam dunia tidak ada satu orang yang baik Seorang pun tidak ada Di harapan Allah tidak ada satu orang yang berbuat baik Tidak ada seorang yang sempurna Tidak ada satu orang mencari dia Sudara-sudara Istilah saya mencari Allah Itu keluar dari mulut manusia Tetapi apa yang keluar dari mulut Allah adalah Aku melihat ke bumi Adakah yang mencari aku Akhirnya Tuhan mengatakan Seorang pun tidak mencari saya Agama-agama mencari apa? Agama-agama mencari keselamatan Mencari jalan keluar daripada dosa Mencari semacam kebebasan daripada Sesuatu kutukan yang sudah berada di dalam hatinya Agama-agama mencari satu perlindungan Sesuatu peristirahatan Karena kekacauan-kerisauan daripada jiwa Agama-agama mencari hoki Mencari pingan Mencari sesuatu penyuapan hati nurani Karena manusia sadar manusia berdosa Itulah sebab di dalam agama Manusia bukan mencari Allah Paling-paling boleh dikatakan Manusia mencari berkat Allah Mencari Allah sama mencari berkat Allah itu begitu berbeda Sudara-sudara sekalian Jika engkau bawa satu bungkusan Permen atau pembang gula yang begitu manis Begitu baik Lalu engkau pulang Anakmu datang Papa, papa Mulutnya ngomong papa Tapi matanya lihat permen Lalu engkau mengatakan engkau cinta papa Cinta Betul cinta papa? Cinta Dia bilang aku cinta papa Tapi matanya terus lihat permen Sudara-sudara Nah engkau cinta papa Papa cinta kamu Aku memberikan kebaramu satu bungkus permen ini Nah ambillah Terima kasih papa Setelah dengar Terima kasih papa Orangnya langsung hilang Yang dibawa itu seluruh bungkusan permen dia pergi Papa yang pulang pulang sini Kamu cinta saya atau cinta permen? Eh dua-dua Sudara-sudara Kalau begini engkau cinta papa Coba kasih papa permen Loh Papa sudah kasihkan orang Kau ambil kembali dong Mama bilang Kalau sudah kasih orang Barang Tidak boleh ambil kembali Nanti bisa timbilan Papa tidak mau banyak bicara debat sama dia Kalau engkau cinta papa Kasih papa permen Anak ini mengatakan Papa ini sudah kasih minta lagi Dia sekarang tidak mau apa yang dikatakan papa Dia setelah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan Akhirnya papa bilang Kalau engkau cinta papa Kasih Nah sudara-sudara Muka tadi sebelum mendapat permen Sama sekarang harus memberi sedikit kepada papa Lain sekali Aku cari beberapa menit Cari Tapi yang paling kecil Kasihkan papa Sudara-sudara Sudara carikan yang paling kecil Kasihkan papa Dia lari Bicara sama sudara-sudaranya Engkau sebuah tidak cinta papa Saya yang cinta papa Kenapa lu tahu lu paling cinta papa Buktinya papa lagi gini Koyang mulutnya Coba lihat Itu permen yang saya kasih Jadi dia bisa punya permen Saya kasih Kamu kasih sih Kamu tidak kasih Nah ini manusia Manusia terhadap Tuhan Allah adalah demikian Kita datang ke kabar Tuhan Betulkah datang ke kabar Tuhan? Tidak Kita datang ke kabar Tuhan Karena kita mau cari anugerah Tuhan Kita mencari pemeliharaan Tuhan Kita mencari perlindungan Tuhan Kita mencari berkat Tuhan Kita mau cari sesuatu Supaya Tuhan mengisi apa yang saya inginkan Sudara-sudara Agama Kristen melihat secara tuntas Ini bukan sesuatu yang sebenarnya harus dikerjakan oleh agama Maka di dalam ayat yang kita baca mengatakan Tidak ada sesuatu pun unsur di dalam diri kita Sehingga kita boleh datang diperkanan oleh Tuhan Allah Sudara-sudara sekalian Jika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan Jangan lupa Tuhan tidak memerlukan sesuatu dari kita Dan tidak ada sesuatu dari kita Jika ada itu hanya untuk sesama manusia yang membutuhkan Dan semua yang mungkin kita berikan Itu adalah berasal dari Tuhan Allah sendiri Sudara-sudara sekalian Jika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita Dia Tuhan Bagaimana kalau satu hari Tuhan tidak memberikan sesuatu Apakah dia tetap Tuhan di dalam hatimu? Tuhan begitu baik kepada kita Kita menghargai puji Tuhan Jika pada satu hari Tuhan memberikan segala kebajikan Dengan corak yang berbeda Versi yang berlainan Apakah engkau tetap memanggil dia Tuhan yang baik? Sudara-sudara sekalian Di sini kita melihat Dua istilah yang dipakai Satu yaitu dipilih Yang kedua ditentukan Istilah dipilih chosen Election Elected Kita dipilih oleh Tuhan Dan yang lain adalah predestinated Istilah ditentukan ini Ditetapkan sebelumnya Artinya Predestinated Kita ditetapkan sebelumnya Jadi sebelum ada dunia Sebelum ada waktu Sebelum ada dirimu Sebelum adanya engkau dilahirkan Sebelum engkau berbuat apapun yang baik Sebelum engkau bergagasan Apapun di dalam agama Sebelum dunia diciptakan Sudara penentuan dari Tuhan Sebelum adanya engkau Sudah ada pilihan dari Tuhan Sebelum alam sebesar beradab Sudah rencana dari Tuhan Predestinated Ini adalah sebuah istilah yang sekali lagi Memberikan ingatan kepada kita Ala kita adalah ala yang kekal Semua Satu, dua, tiga Ala kita Ada ala yang kekal Engkau sedang percaya kepada sesuatu yang tidak kekal Dia adalah seorang yang pernah hidup sebentar di dalam sejarah Lalu dia mati Sudara-sudara Tetapi kita bukan percaya kepada makhluk-makhluk ciptaan Kita bukan percaya kepada orang-orang hebat Yang pernah muncul di dalam sejarah Kita percaya kepada ala kekal Ala pencipta waktu dan ruang Ala pencipta sejarah Ala pencipta segala sesuatu yang berada di dalam sejarah Sudara-sudara sekalian Ala yang kekal Bukan sedang kita diingatkan tentang ala kita Ala yang kekal Ala kita adalah ala yang berdaurat Sudara-sudara The eternal God The softening God Ala mempunyai sovereignty Ala mempunyai kedaulatan pada diri sendiri Jikala ala tidak berhak menentukan segala sesuatu Masakan dia masih adalah ala Jikala ala tidak mempunyai hak menetapkan segala sesuatu Maka dia bukan ala Sudara-sudara Ala disebut ala karena ala itu kekal Ala disebut ala sebenarnya ala itu berdaulat Sudara-sudara Di dalam ayat saja yang kita baca begitu jelas Menunjukkan kepada beberapa poin yang penting Our God Our God is eternal God Even before the foundation of the world Before the existence of everything He exists from ever Sudara-sudara Ala berada sebelum segala sesuatu dicipta Ala berada sebelum sesuatu berada Ala berada dari kekal sampai kekal Sebelum terbentuknya sejarah Sebelum terciptanya waktu Sebelum adanya proses Prosedur daripada waktu Yang menjadi wadah pembentukan sejarah manusia Ala berada Setelah dunia kiamat Dia berada Karena ala itu ala yang kekal Bukan seorang ala yang kekal Ala yang berdaulat Dia mempunyai hak yang tertinggi Dia mempunyai kedaulatan Yang melampaui semua raja Presiden Dan semua pejabat di dalam dunia Sudara-sudara Pada waktu kita memilih seorang presiden Berarti kita meletakkan Sesuatu kekuatan Untuk dia boleh memutuskan sesuatu Nah sudara-sudara Presiden ada yang dipilih oleh kongres Ada yang dipilih langsung oleh Rakyatnya Rakyat memberikan hak Kepada seseorang yang dianggap Cukup sanggup Dan bisa memerintah Itu adalah Rakyat demokrasi memilih presidennya Sesudah itu presiden mempunyai hak Untuk memberikan Sesuatu pengaturan kepada rakyatnya Ini adalah yang disebut From the people And for the people Sudara-sudara Dari rakyat Dan untuk rakyat Nah ini sudah dipelopori 250 tahun yang lalu Di Eropa Lalu menjadi satu dasar Yang berada di Amerika Dan diadopsi oleh Sun Yat-sen Di Tiongkok Dan juga di banyak negara Di Asia Sudara-sudara Tetapi disini kita melihat Semacam putaran Yang tidak terlalu tuntas Yang tidak kita lihat Yaitu rakyat presiden dari mana? Dari Rakyat Rakyat punya kuasa apa? Akan diperintah oleh presiden Jadi presiden dapat kuasa dari rakyat Lalu presiden mempunyai kuasa Untuk mengasai rakyat Di dalam kekristian kita lihat Bukan demikian Allah tidak mendapatkan mandat dari rakyat Allah adalah mempunyai kuasa pada diri sendiri Dia adalah self-sufficient Self-eternal Self-existing And self-being Sudara-sudara Dia adalah Allah Yang tidak mempunyai ketergantungan kepada siapapun Dan dia mempunyai kuasa Yang berada pada diri sendiri Ini kedua Poin ketiga Adalah Allah yang memberikan rencana Untuk diuahyukin kepada manusia Allah yang kekau Allah yang berdaulat Allah yang berencana Pada waktu kekakalan Allah Gabung dengan kekuasaan Allah Lalu merencanakan sesuatu Maka rencana itu ada rencana Yang tidak mungkin diganggu-gugat oleh siapa? Sudara-sudara sekalian Allah kita bukan Allah yang Mendadak Tidak ada cara lain Mendadak Mendapatkan sesuatu kesempatan Lalu memikirkan sesuatu Itu terjadi pada kita Kita merencakan begini-begini Akhirnya loh Kau ada kesulitan ini Ada kesulitan itu Ada tantang ini Lalu kita pikir ada cara apa lagi Sesudah baru kita putar haluan Di dalam perdagangan Di dalam berusaha Di dalam studi begitu Sudara-sudara Kita adalah manusia yang berada di dalam proses Kita adalah manusia yang berada di dalam keterbatasan Kita adalah manusia yang di luar kedaulatan Allah Kita adalah manusia yang berada juga di dalam kedaulatan Allah Maksudnya di luar kedaulatan Allah Kita tidak mungkin mempunyai kekuatan seperti itu Tetapi kita berada di bawah penguasaan dia Sudara-sudara sekalian Di dalam proses kita belajar Kita berdagang Kita berusaha Kita hidup Kita mencari jodoh Ini gagal Itu gagal Lalu pikir cara yang lain Hal-hal semacam ini Tidak pernah bisa berlaku pada Tuhan Allah Karena Allah tidak ada yang disebut Di tengah-tengah jalan ada kegagalan Lalu membuat dia harus putar haluan Tidak ada Allah mempunyai rencana dari kekal sampai kekal Dan ini merupakan salah satu tanda Dia adalah Allah yang sejati Dan ini juga menjadi tantangan yang keluar daripada mulut Tuhan Allah sendiri Melalui Nabi Yesaya Coba bandingkan semua ila-ila orang kafir dengan aku Di antara ala-ala dan dewa-dewa yang lain Adakah yang sebersaya Dari semula Menentukan sejarah Dan segala sesuatu yang akan terjadi Ada tidak Jika tidak ada Maka nyala mereka Karena mereka bukan Allah yang sejati Mereka adalah dewa-dewa yang palsu Ila-ila yang diciptakan oleh pikiran manusia Sudara-sudara Tuhan Allah melalui Sesuatu konsistensi Untuk memimpin sejarah Kekuatan kuasa supremasi Yang melampaui segala kekuatan dari proses Membuktikan dia adalah Allah yang sejati Allah yang kekal Allah yang berdaulat Allah yang berencana Semua Allah yang kekal Allah yang berdaulat Allah yang berencana Dan Allah yang berdaulat dan berencana Memberikan anugerah Sesuai dengan kedaulatan Ini yang dicatat disini Maka dia memberikan sesuatu Berdasarkan Kesukaan Kerelaannya Sudara-sudara Kesukaan Kerelaannya Berarti Dia menjadi pusat Nah saya heran sekali Begitu banyak orang baca Ayat-ayat di dalam Episus Fasa 1 1 sampai 11 Sampai puluhan tahun Tetap tidak mengerti kedaulatan Allah Saya tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan Atau kenapa mata mereka terburang Sudah dikaburkan Oleh hal-hal yang begitu sekunder Sehingga mereka tidak lihat bahwa Tuhan itu berdaulat Sudara-sudara Di sini dikatakan Perpujilah Tuhan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang di dalam Kristus Mengaruhkan keberkida segala Berkat rohani di dalam surga Ayat ini sudah kita Khotbakan pada minggu buku yang lalu Sebab di dalam dia Ya ini siapa? Kristus Di dalam Kristus Maka Allah telah memilih kita Sudara-sudara Ayat ketiga Di Samudai ayat keempat Di sini berkata kepada kita Di dalam Kristus Kita dipilih Kalfit mengatakan Ini membuktikan bahwa Di dalam diri kita Tidak ada sesuatu yang bisa menjadi syarat Dipilih Di dalam Kristus Kita dipilih Kalau demikian kita di luar Kristus Kita di luar Kristus Dijadikan di dalam Kristus Di dalam Kristus Kita dipilih Berarti di luar Kristus Kita tidak bersyarat Kalau di luar Kristus Kita bersyarat Memang kita tidak bersyarat Karena kita di luar Kristus Maka Allah memilih kita Di dalam Kristus Berarti dia mau membawa kita Masuk ke dalam anugerah Yang wilayahnya Yaitu wilayah di dalam Kristus And Kristus In Christ Sudara-sudara sekalian Beberapa hari yang lalu Di dalam seminar malam terakhir Saya berkata bahwa Ketaatan Kristus Yang pernah datang ke dalam dunia Menyatakan diri Belajar ketaatan Melalui penderitaan Dia tidak terkecuali Meskipun dia adalah anak Allah Anak Allah pun Tidak ada hak istimewa Anak Allah pun Tidak ada hak khusus Yang melampaui anak-anak yang lain Sudara-sudara Manusia-manusia semua Di uji Bagaimana dengan anak Allah Anak Allah tetap di uji Manusia-manusia yang lain Harus menderita Bagaimana dengan anak Allah Begitu banyak anak raja Anak presiden Mempunyai hak-hak istimewa Ini tidak berlaku Bagi Tuhan Allah Karena anak Allah Datang ke dalam dunia Tetap sama Harus menderita Harus belajar ketaatan Harus menyatakan diri Bagaimana memuslahkan Ketaatan di harapan Tuhan Allah Baru dia boleh menjadi contoh Bagi umat manusia yang lain The incarnation of Jesus Christ Become the education for the human being Sudara-sudara Kira-kira 240 tahun yang lalu Seorang Perancis yang bernama Jean-Jean Zygos Rousseau Dia menulis satu buku Yang bernama Judulnya adalah The education of Emil Nah buku ini Begitu Begitu melawan akan Trend pendidikan hari itu Karena pada waktu itu Manusia menganggap dengan Pengetahuan-pengetahuan Semodernya mungkin Mendidik manusia Menjadi manusia modern Itu akan menjadi manusia Dan masih akan maju terus Lalu Pikiran-pikiran itu Dilawan oleh dia Sudara-sudara Maka dua perlawanan Satu dari Voltaire Satu dari Rousseau Rousseau menulis The education of Emil Mengatakan manusia Kalau tidak kembali Kepada alam semula Manusia kalau tidak Menanggalkan segala kebanggaan Dari education modern Manusia tidak mungkin Mempunyai hati nuran Yang betul-betul Murni adanya Dan sudara-sudara Pada saat-saat itu Immanuel Kant Sedang mau mempelopori Satu filsafat Yang mengkritik Filsafat-filsafat sebelumnya Maka dia untuk membaca The education of Emil Itu dia Sampai tiga hari Terus membaca Tak pergi berjalan-jalan Melanggar peraturan dia Sampai hari Sore jam tiga Dia berjalan Untuk mengelilingi Satu tempat baru balik Sudara-sudara Untuk mengebut baca Education of Emil Tapi bagi saya Bukan demikian Manusia kembali ke alam Tidak cukup Manusia menuju ke modern Atau ke post-modern Juga tidak cukup Manusia harus kembali Bukan ke alam Kembali ke Allah Dimana dia mengirmi Yesus Kristus Ke dalam dunia ini Sudara-sudara In Christ Di dalam Kristus Kita mendapat contoh pendidikan Di dalam Kristus Kita melihat bagaimana Seharusnya manusia bersifat Di dalam Kristus Kita melihat sebagaimana Anak Allah Tahan kepada Allah Di dalam Kristus Kita melihat Kita tidak lagi bersandar Kepada diri kita sendiri Di sini dikatakan kepada kita Di dalam Kristus Di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Sudara-sudara Mengenai doktrin pilihan Saya melihat Beberapa hal yang besar sekali Yang selalu ditimbulkan Dari pikiran manusia Untuk melawan Kalau demikian Allah pilih ini diselamatkan Tidak pilih itu diselamatkan Ini yang dibinasakan Ini yang diselamatkan Kalau demikian Allah tidak adil Ya dong Kalau Allah itu memilih Berarti Allah tidak adil Sudara-sudara Keadilan Tidak boleh Dipakai Di dalam Anugerah Yang berdasarkan Kedaulatan Tuhan Alam Sudara-sudara sekalian Waktu engkau Mengambil seorang Wanita Menjadi istrimu Bolehkah wanita mengatakan Engkau tidak adil Pilih dia Tidak pilih saya Nah bagaimana Kalau saya pilih semua Sudara-sudara Nah engkau bilang Allah kan mempunyai Kemampuan Mempunyai anak Lebih banyak Kenapa dia pilih sebagian Sudara-sudara Itu adalah hal yang Tidak diwahyukan Kepada kita Nah mengenai Keadilan Allah Sekarang saya ambil Beberapa contoh Khususnya satu Yang penting disini Dengar semua Jika ada Seratus anak Yang dimasukkan Kedalam rumah Penjara Karena seratus Anak ini Begitu kurang Ajar Semua sudah Membunuh Ayah mereka sendiri Dengar baik-baik ya Ini seratus anak Ada ayah lagi enggak Ada enggak Jawab Tidak ada Karena apa Mereka sudah Bunuh Ayah sendiri Jelas Seratus anak Yang membunuh Satu Persatu Membunuh Ayah mereka Semuanya ditangkap Dan dimasukkan Penjara Lalu mereka disini Menangis Saya tidak ada Papa Saya tidak ada Papa Sudah kasihan Semedian Mungkin Kasian Tapi di belakang Kasian Marah sekali Karena mereka Membunuh Papa Sekarang tidak ada Papa Lalu nangis Tidak ada Papa Lucu enggak Nah Sudara-sudara Secara Membunuh Ayah Lalu mereka Mengatakan Mereka Tidak ada Ayah Mereka Nangis Karena mereka Tidak ada Ayah Sudara-sudara Ada orang berani Nangis Yang bunuhkan Kamu sendiri Kamu dulu punya Ayah Iya Sekarang Tak bunuh Mereka Nangis Kenapa Tidak ada Ayah Dia sadar Butuhnya Ayah Setelah Ayah Dibunuh Jadi dia Sekarang Berada Di dalam Status Tidak ada Ayah Sekarang Saya datang Ke rumah Penjara itu Lalu Penjara itu Mendidik Mereka Lalu Mengatakan Kalau ada Orang Mau mengabdopsi Anak-anak Ini Dengan syarat Ini Ini Boleh Dilepaskan Tapi mereka Harus Selalu Lapor Saya datang Saya mengatakan Saya akan Pilih Tiga Orang Di antara Seratus Ini Menjadi Anak Saya Waktu Saya Pilih Tiga Orang Sudara-sudara Waktu Saya Pilih Tiga Orang Menjadi Anak Saya Lalu Saya Berkata Kepada Dia Mulai Hari ini Saya Menjadi Ayahmu Engkau Menjadi Anakku Engkau Bukan Anakku Dan Aku Bukan Ayahmu Tapi Karena Cinta Kasih Kepada Engkau Saya Akan Pilih Dari Antara Kamu Beberapa Orang Menjadi Anak Saya Sudara-sudara Kalau Demikian Apakah Berarti Pilihan Saya Terhadap Tiga Orang Ini Berarti Tidak Adil Kepada 97 Yang Tidak Dipilih Kenapa Engkau Pilih Dia Tidak Pilih Saya Kau Mau Pilih Semua Pilih Berarti Tidak Semua Satu Dua Tiga Pilih Berarti Tidak Semua Mosa Nangerti Gampang Pilih Yaitu Pilih Kau Pilih Semua Gimana Lalu Tiga Anak Saya Bawa Oke Mandi Sudah Mandi Saya Bawa Pulang Engkau Jadi Anakku Aku Jadi Papamu Yang lain Bilang Kenapa Engkau Pilih Dia Tidak Pilih Saya Menjadikan Saya Tidak Ada Papa Siapa Menjadikan Kamu Tidak Ada Papa Yang Menjadikan Kamu Tidak Ada Papa Bukan Karena Saya Tidak Pilih Yang Menjadikan Kamu Tidak Ada Papa Karena Engkau Telah Membunuh Papamu Sudah Ikut Jelas Tidak Coba Betul Tidak Yang Bikin Dia Tidak Papa Bukan Karena Saya Tidak Pilih Yang Bikin Dia Tidak Papa Karena Dia Sudah Membunuh Papanya Sendiri Betul Tidak Sudah Jelas Nah Kalau demikian Ini Mempunyai Papa Ini Kenapa Ini Mempunyai Papa Karena Dia Dipilih Secara Diluar Seharusnya Nah Ini Harus Ngerti Dia Tidak Seharusnya Mempunyai Papa Karena Dia Sudah Mempunyai Papa Dan Dia Sudah Membunuh Papa Itu Semua Manusia Berdosa Sudah Menjadi Seturuh Allah Manusia Tidak Berhak Lagi Menjadi Anak Allah Manusia Telah Merusak Hubungan Antara Manusia Dengan Tuhan Allah Hubungan Antara Allah Dan Manusia Diputuskan Oleh Allah Atau Oleh Manusia Jawab Oh Pinter Sekarang Sudah Sudah Jawab Langsung Benar Hubungan Antara Allah Dan Manusia Bukan Dirusak Oleh Allah Tapi Dirusak Oleh Manusia Itu Sebab Manusia Telah Berdosa Telah Menjadi Seturuh Allah Telah Hidup Seturuh Tidak Ada Allah Dan Telah Terpisah Dari Tuhan Allah Sudah Sudah Sekalian Yang Melanggar Peraturan Yang Melanggar Hukum Yang Melanggar Perjanjian Bukan Allah Tapi Adam Karena Adam Telah Melanggar Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Adam Telah Tidak Tahan Kepada Apa yang Sudah Dijanjikan Oleh Allah Adam Telah Berani Membrontak Kepada Peringatan Peringatan Yang Sudah Diberikan Oleh Allah Maka Adam Keluar Daripada Tempat Yang Disediakan Dia Menjadi Manusia Yang Hidup Tidak Ada Allah Sudah Sudah Itu Sebab Kalau Manusia Binasa Itu Namanya Adil Seluruh Manusia Berdosa Semuanya Masuk Neraka Itu Namanya Adil Kalau Berani Bicara Adil Kita Harus Mengerti Yang Disebut Adil Yaitu Semua Masuk Neraka Itu Adil Semua Satu Dua Tiga Semua Masuk Neraka Itu Adil Ya Sudah Kalau Mau Bicara Tentang Adil Yaitu Semua Masuk Neraka Kalau Mau Bicara Berani Bicara Tentang Keadilan Yaitu Kita Yang Berdosa Diadili Itu Sudah Tetapi Keadilan Jangan Dipakai Di Anugrah Karena Anugrah Sama Keadilan Itu Berbeda Anugrah Tidak Berarti Dia Hutang Sesuatu Yang Harus Dia Lunasi Sudah Sudah Kalau Aku Tidak Hutang Kepada Kamu Lalu Aku Memberi Uang Kepada Orang Lain Tidak Memberi Kepada Kamu Kenapa Kepada Tidak Kasih Saya Kenapa Saya Mau Kasih Dia Kenapa Kenapa Tidak Kasih Saya Kenapa Harus Kasih Kamu Kasih Dia Itu Namanya Boceng Li Sudara Sudara Saya Kasih Dia Berdasarkan Kedaulatan Saya Saya Berikan Sesuatu Berdasarkan Kasian Saya Kepada Kamu Kalau Aku Tidak Memberikan Sesuatu Kepada Kamu Engkau Tidak Berhak Mengatakan Aku Utang Kepada Kamu Memang Aku Tidak Utang Nah Sudara Sudara Orang Berdosa Selalu Pikiran Pikiran Tentang Kebenaran Pun Sudah Dicemari Oleh Dosa Sehingga Tidak Bisa Mengertiakan Hal-hal Begitu Sedar Sudara Sudara Kita Yang Hutang Allah Allah Tidak Hutang Kita Al-Qinah Mengatakan Sekalian Sudah Berbuat Dosa Dan Mengurangi Kemuliaan Tuhan Allah Sekalian Sudah Berbuat Dosa Semua Kita Sudara Sudara Sudah 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 Mengurangi Kemuliaan Allah Kita Hutang Kepada Tuhan Allah Kita Hutang Mestinya Kita Bayar Kita Tidak Bayar Maka Malah Marah Tuhan Yang Hutang Kita Itu Kurang Ajarnya Double Sudara Sudara Kita Sudah Berdosa Kepada Tuhan Kita Sudah Hudang Sama Tuhan Kita Masih Mengapa Biarkan Saya Hidup Di Dunia Susah Begitu Kalau Bisa Mati Saja Itu Semua Perkataan Yang Betul Keluar Di Otak Yang Tidak Beres Sudara Sudara Hidup Kita Satu Hari Di Dunia Ini Ada Hidup Yang Seharus Bayar Hudang Tuhan Tapi Setiap Hari Kita Hidup Setiap Hari Kita Lebih Hudang Banyak Maka Kita Mencelah Tuhan Kita Marah Marah Sama Tuhan Itu Tidak Beres Sudara Sudara Kalau Bicara Tentang Keadilan Semua Neraka Semua Binasa Itu Adil Tetapi Di Antara Yang Harus Binasa Tuhan Memberikan Anugerah Anugerah Kepada Sebagian Orang Sehingga Tidak Masuk Kedem Neraka Ini Namanya Anugerah Yang Diberikan Sudara Apakah Artinya Anugerah Tiga Hal Pertama Tidak Layak Diterima Kedua Tidak Ada Pekerjaan Yang Mendapatkan Upah Ketiga Tanpa Mempunyai Jasa Apa-apa Ini Tiga Hal Menjadi Tandanya Makna Anugerah Sekali Lagi Tidak Layak Tidak Ada Pekerjaan Untuk Mendapatkan Upah Ketiga Tidak Mempunyai Jasa Apa-apa Satu Dua Tiga Pertama Tidak Layak Kedua Bukan Upah Ketiga Tidak Ada Jasa Yang disebut Anugerah Inilah Sudara-sudara Oh Tuhan Beri Anugerah Kepadaku Berarti Apa Berarti Memang Aku Tidak Layak Mendapatkan Berarti Apa Bukan Karena Saya Sudah Bekerja Untuk Mengganti Anugerah Sebagai Upah Anugerah Bukan Upah Upah Bukan Anugerah Ketiga Karena Saya Berjasa Coba Karuniakan Sesuatu Kepadaku Sudara-sudara Justru Di hadapan Tuhan Kita 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 Tidak Tidak Kita Tidak Sesuatu Mendapat Upah Kita Tidak Berjasa Di luar Jasa Di luar Upah Di luar Kerayakan Itu Namanya Anugerah Sudara-sudara Maka Anugerah Diberikan Kepada Seseorang Bukan Karena Dia Baik Anugerah Diberikan Kepada Seseorang Bukan Karena Dia Bekerja Anugerah Diberikan Kepada Seseorang Bukan Karena Dia Berjasa Anugerah Diberikan Kepada Seseorang Karena Kerelaan Yang Memberi Dan Cinta Kasih Yang Ditujukan Kepada Yang Menerima Itu Namanya Anugerah Sudara-sudara Nah Ini Ayat-ayat Yang Menunjukkan Hal Yang Begitu Pending Disini Sudara-sudara Kedua Kalau Semua Sudah Dipilih Oleh Allah Ada Rencana Allah Ya Sudah Berarti Kita Tahu Sekerja Apa-apa Orang Ini Diselamatkan Karena Tuhan Pilih Orang Itu Diselamatkan Karena Tuhan Pilih Ya Sudah Tuhan Sudah Pilih Dia Diselamatkan Saya Tidak Usah Mengabar Injil Buat Apa Pemuritan Penginjilan Buat Apa Pergi Mengabarkan Injil Buat Apa Susah Susah Cari Jiwa Tuhan Sudah Sudah Pilih Dia Nah Ini Adalah Dua Pikiran Kedua Pikiran Kedua Yang Penting Melawan Doktrin Predestinasi Kalau Tuhan Sudah Rencanakan Segala Sesuatu Buat Apa Kita Kerja Tuhan Sudah Rencanakan Betul Enggak Saya Kira Baru Separu Yang Memikul Di Pikiran Ini Sekali Lagi Tuhan Sudah Pilih Ya Sudah Kalau Saya Tidak Dipilih Bagaimanapun Tidak Bisa Selamat Kalau Dia Sudah Dipilih Bagaimanapun Akhirnya Selamat Karena Tuhan Berdaulat Katanya Kalau Begini Tidak Usah Mengabarkan Injil Ya Sudah Sudah Orang Mengatakan Kan Sudah Direncanakan Kalau Sudah Direncanakan Sudah Saya Tidak Kerja Apa Kalimat Itu Tidak Benar Kalau Sudah Direncanakan Sudah Tidak Tidak Kerja Itu Orang Kendeng Sudah 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 Direncanakan Maka Kita Harus Kerja Sesuai Rencana Itu Jawabannya Gampang Sekali Kan Sudah Direncanakan Direncanakan Untuk Kerja Kok Direncanakan Tidak Usah Kerja Jadi Apa Yang Rencanakan Tuhan Itu Kita Harus Melihat Bagaimana Penggenampannya Itu Saya Bagi Sebagai Eternal Decree Before The Foundation Of The World And The Tainabit Proses In The Procedure Of History Sudah Sudah Sebelum Dunia Diciptakan Ada Rencana Hal Yang Kekau Sedang Di Dalam Sejarah Ada Pelaksanaan Daripada Kuasa Tuhan Ini Adalah Satu Rencana Kekekalan Dan Proses Dinamis Rencana Kekekalan Tuhan Tidak Bisa Berubah Dan Proses Dinamis Ini Pasti Terjadi Pasti Mengendapi Itu Sebab Allah Menjadi Contoh Bagaimana Teladan Yang Diberikan Tuhan Allah Dia Menetapkan Orang Diselamakan Dia Menetapkan Diselamakan Di dalam Kristus Dia Menetapkan Darah Kristus Membersihkan Dosa Manusia Dia Menetapkan Kematian Kristus Menjadi Kemenangan Untuk Mengganti Kematian Yang Lain Itu Sebab Dia Sudah Tetapkan Semua Tidak Cukup Dia Harus Utus Yesus Yang Kedalam Dunia Sudara Sudara Jadi Mengutus Yesus Kedalam Dunia Ini Adalah Tahap Untuk Melaksanakan Apa Yang Direncanakan Ini Adalah Wujud Dari Apa Yang Ditetapkan Ini Adalah Selap Pelaksanaan Dari Apa Kalau Tuhan Sudah Memilih Orang Diselamatkan Buat Apa Saya Kabarkan Ini Sudara Sudara Justru Pelaksanaan Itu Termasuk Tuhan Memilih Engkau Untuk Mengabarkan Jika Bara Dia Nah Disini Tidak Bisa Lepas The Decree The Planning Of God And Sending Of Jesus Christ Sending Holy Spirit And Sending Of You To Bidu Bidu Itu Semua Menjadi Sesuatu Yang Tidak Terlepas Sudara Orang Bila Doktrin Pilihan Ini Bikin Kereca Males Doktrin Pilihan Bikin Kita Tidak Usah Mengabar Injil Kan Sudah Dipilih Sudah Yang Sudah Dipilih Yang Dipilih Yang Dipilih Yang Dipilih Ya Sudah Terahkan Tuhan Saja Justru Terbalik Sudara Sudara Pada Waktu Tuhan Mengutus Ananya Kedalam Dunia Dia Mau Ananya Melaksanakan Apa Yang Ditetapkan Waktu Tuhan Mengutus Lagi Manusia Mengabar Injil Untuk Mendekati Mereka Yang Sudah Dipilih Sehingga Apa Yang Dikatakan K. Arsid Tadi Kita Mengabar Injil Meskipun Kita Tidak Tahu Siapa Yang Dipilih Tapi Waktu Kita Mengabar Injil Nanti Akan Memunculkan Kau Pilihan Untuk Menerima Injil Sudara Sudara To Manifest To Expose The Ilex When They Accept Christ Sudara Sudara Jadi Penginjilan Adalah Bekerja sama Dengan Rencana Allah Untuk Memunculkan Mereka Yang Dipilih Oleh Tuhan Allah Itu Sudara Sudara Waktu Kita Mengabar Injil Sesudah Mengabar Sebagai Mengatakan Iya Tuhan Sebagai Mengatakan Tidak Ada Tuhan Mereka Mengatakan Tidak Tuhan Akan Sampai Kesempatan Terakhir Diberikan Untuk Menerima Tuhan Tetap Tolak Itu Akan Menyatakan Mereka Tidak Terpilih Dari Waktu Kita Mengabar Injil Mengabar Injil Akhirnya Orang Betul Tak Berinjil Itulah Orang Dipilih Sekarang Dinyatakan Sudara Sudara Pada Waktu Paulus Paling Kecewa Dia Begitu Kecewa Mengabar Injil Di Korintus Orang Tidak Terima Tidak Terima Tidak Terima Sampai Dia Mengatakan Sudalah Sudalah Berarti Selesailah Saya Tidak Mau Mengabar Injil Lagi Bocai Sebenarnya Tengah Tengah Kamu Teriak Memberitakan Krisus Engkau Tidak Mau Terima Bocai Tidak Berguna Saya Ada Di Sini Sudalah Paulus Mengatakan Sudalah Sudalah Berkali Kali Dia Berkali Kali Dan Berlain Mengatakan Sudalah Berarti Percumalah Berhentilah Saya Rasa Kecewa Sudara Sudara Malam Itu Waktu Dia Kecewa Sekali Dia Tidur Waktu Dia Tidur Di Korintus Malam Itu Kekecewaannya Itu Dihibur Oleh Tuhan Dengan Doktrin Pilihan Nah Ini Saya Menunjukkan Ayat Yang Penting Sekali Yang Tercantum Di Kisah Para Rasul Fasal Ke 18 Mari Kita Bersama Sama Membaca Kitab Kisah Para Rasul Fasal Ayat Yang Ke 6 Kisah Para Rasul Fasal Yang Ke 18 Ayat Yang Ke 6 Mulai Kita Membaca Sampai Ke 11 Sudara Bisa Melihat Doktrin Ini Bagaimana Memberikan Kekuatan Kepada Hamba Tuhan Yang Begitu Kecewa Sudara Sudara Kita Membaca Mulai 6 Saya Baca 7 Sudara Membaca Dan Sebagainya Tetapi Ketika Orang Orang Itu Memusuhi Dia Dan Menghujat Ia Mengebaskan Tepu Dari Pakaiannya Dan Berkatakan Mereka Biarlah Daramu Tertumpah Ke Atas Kepalamu Sendiri Aku Bersih Tidak Bersalah Mulai Dari Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bangsa Bangsa Lain 7 Maka Keluarlah Ia Dari Situ Lalu Datang Ke Rumah Seorang Bernama Titius Justus Yang Beribadah Kepada Allah Yang Rumahnya Berdampingan Dengan Rumah Ibadat Tetapi Krisbus Kepala Rumah Ibadat Itu Menjadi Percaya Kepala Tuhan Bersama-sama Dengan Seisi Rumahnya Dan Banyak Dari Orang-orang Korintus Yang Mendengarkan Pemberitaan Paulus Menjadi Percaya Dan Memberi Diri Mereka Di Baptis Ayat 9 Semua Membah Pada Satu Malam Berfirmanlah Tuhan Kepada Paulus Di Dalam Satu Penglihatan Jangan Takut Teruslah Memberitakan Firman Dan Jangan Diam Sebab Aku Menyertai Engkau Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Akan Menjamah Dan Menganiaya Engkau Sebab Semua Sebab Banyak Umatku Di Kota Ini Sebab Banyak Umatku Di Kota Ini Mana Kota Itu Banyak Melawan Dia Tapi Tuhan Mengatakan Sebab Banyak Umatku Di Kota Ini Ayat 11 Maka Tinggal Paulus Di Situ Selama Satu Tahun Enam Bulan Dan Ia Mengajarkan Firman Allah Di Tengah Tengah Mereka Sudara Inilah Satu Bagian Alkitab Yang Penting Luar Biasa Ini Menceritakan Kegagalan Yang Kelihatan Sudah Datang Kepada Dia Melihat Permusuhan Bahkan Penghujatan Coba Paulus Tidak Terima Gaji Paulus Mabar Injil Disitu Tidak Terima Apa-apa Memberitah Injil Akhirnya Dilawan Dihujat Di Musuh Hitam Mereka Akhirnya Paulus Begitu Kecewa Yang masuk Dalam Satu rumah Yang Dekat Rumah Ibadat Akhirnya Ada Orang Percaya Satu Malam Tuhan Berkata Kepertanya Paulus Paulus Jangan Takut Jangan Kecewa Beranikan Dirimu Kotba Terus Terus Tidak Ada Orang Akan Menganiaya Tidak Ada Orang Tangannya Akan Jatuh Kepadamu Membahaya Kamu Kamu Terus Kotba Engkau Diejek Engkau Dimusuhi Engkau Dilawan Engkau Dihujat Tidak 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 Terus Kotba Karena Di kota Ini Banyak Umatku Sudara Sudara Saya mau Tanya Kota Itu Banyak Umat Tuhan Dimana Sudah Kelihatan Belum Sudah Kelihatan Sudah Muncul Belum Itu Umat Tuhan Disitu Bagaimana Tidak Tau Bagaimana Cara Mengetahui Ada Umat Tuhan Disitu Yaitu Cara Mengetahui Melalui Bericakan Injil Mereka Akan Muncul Sendiri Sudara Sudara Doktrin Pilihan Bukan Untuk Membuat Orang Kristen Menjadi Malas Doktrin Pilihan Bukan Untuk Merintangi Kita Menghambat Kita Menghabar Injil Doktrin Pilihan Menjadi Jaminan Penginjilan Kita Pasti Berhasil Karena Ada Umat Tuhan Disitu Sudara Sudara Saya Bersyukur Kepala Tuhan Roh Kudus Mencatat Ayat-ayat Ini Disini Terus Kobarkan Terus Beritakan Jangan takut Beritakan Terus Disitu Paulus yang Tadi Mata Sudahlah Engkau Berdosa Menolak Tuhan Biaran Darahmu Atas Tanganmu Sendiri Saya Pergi Ke Kota Lain Akhirnya Pergi Nak Nak Pergi Bukan Saya Nak Pergi Disitu Terus Nongkrong Berapa Lama Satu Tahun 6 Bulan Nah Sudara Sudara Bukan mainnya Ini Namanya Rohaninya Capoh Sudara Sudara Dia punya Rohani Tak bervitamin Luar biasa Waktu dia Kecewa Mengabar Injil Tidak ada Orang terima Mengabar Injil Tidak Berhasil Sudahlah Saya mau pergi Kota Lain Saya ada Pergi Tempat Yang lebih Menerima Saya Sudara 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 Kira Setiap Tempat Itu Tidak Sama Kalau disini Tempat Tidak Terima Di tempat Orang Lain Akan Terima Baik Sama Kamu Tidak Tentu Setiap Kota Ada Kesulitan Setiap Zaman Ada Kesulitan Yang Sama Dan Paulus Mengatakan Sudahlah Saya ke Kota Lain Tuhan Yesus Bidang Tidak Di kota Ini Di kota Ini Tidak Menerima Di kota Ini Membah Hujat Mereka Melawan Saya Tidak Di kota Ini Ada Umatku Sesudah Hidup Yesus Tidak Banyak Bicara Umatnya Bicari Lalu Dikasih Makan Supaya Saya Kuat Dikasih Hiburan Supaya Tidak Mengecewa Tuhan Kasih Tuhan Umatmu Itu Dimana Tuhan Bila Tidak Saya Tidak Kasih Tahu Jadi Kalau Engkau Mengabar Injil Jangan Lihat Muka Orang Ada Kau Pilihan Kau Pilihan Tidak Sudah Engkau Mengabar Injil Lalu Dilawan Sama Orang Waktu Dilawan Sama Itu Yang Bocai Sudah Sudah Engkau Sekarang Mengabar Injil Orang Langsung Terima Banyak Orang Sebelum Menjadi Orang Kristen Yang Baik Pernah Puluhan Tahun Melawan Tuhan Sudah Sudah Tahun 89 8 Tahun Yang Lalu Dia bersaksi Dulu 20 Lebih Tahun Orang Mengabar Injil Kepada Dia Dia Justru Saya Tidak Mau Menjadi Kristen Karena Kamu Sudah Sudah Dia Melawan Dia Tidak Mau Dari Sudut Ini Seperti Resistible Grace Seperti Anugerah Tuhan Bisa Ditolak Tetapi Kaum Pilihan Pada Terakhir Tak Mungkin Menolak Karena Yang Dipilih Tuhan Bagaimana Engkau Pergi Akhirnya Ditangkap Kembali Karena Tuhan Mempunyai Rencana Pilihan Penentuan Yang Tidak Bisa Dilawan Kehendak Tuhan Harus Terjadi Di Dalam Kota Jakarta Ini Banyak Umat Tuhan Atau Tidak Jawab Berapa Banyak Tidak Tau Tidak Tau Tuhan Tidak Kasih Tau Di Kota Jakarta Sekarang Yang Klaim Menganggap Diri Orang Kristen Kira 760 Ribu Sudara Sudara Kira Kira Ada 8% 7 Sampai 8% Menganggap Diri Kristen Tapi Kota Jakarta Terus Bertumbuh Maka Sekarang Mungkin Sudah 11 Juta Kota Ini Di Antara 11 Juta Mungkin Ada 3 Juta Yang Tidak Daftar Pendudukan Di Jakarta Sehingga Kelihatan 9 Juta Lebih Bukan Setiap Pagi Datang Ke Kota Jakarta Dan Sore Keluar Dari Kota Jakarta Kira Kira 3 Juta Sampai 3 Juta Setengah Ini Kota Sampai Tahun 2020 Akan Menjadi 30 Juta Sampai 35 Juta Manusia Menjadi Salah Satu Di Antara 15 Kota Terbesar Di Seluruh Dunia Kependudukan Yang Terpadat Dan Terbanyak Sudara Sudara Di Kota Ini Banyak Umat Tuhan Banyak Kau Pilihan Tuhan Dimana Tau Kapan Tau Melalui Penginjilan Yang Menonjolkan Mereka Melalui Penginjilan Yang Mengexpose Mereka Waktu Kutbah Waktu Kita Mengabar Injil Mereka Tergerak Engkau Aga tangan Menerima Tuhan Yesus Engkau Tak Berfirman Tuhan Pada Saat Itu Engkau Menim Ditimbulkan Menjadi Orang Yang Mengaku Dirimu Dipilih Tuhan Sudara Sudara Jadi Doktrin Pilihan Itu Bukanlah Sesuatu Yang Menghambat Atau Membuat Kita Malas Justru Menjamin Sudara Sudara Pikiran Manusia Yang Sudah Dicemari Oleh Dosa Selalu Pikir Kalau Sudah Dipilih Saya Tidak Ngabar Injil Tidak Tetapi Justru Itu Menjadi Jaminan Karena Tuhan Sudah Memilih Maka Kalau Saya Mengabar Injil Bagi Manapun Pada Satu Hari Ada Hasilnya Karena Ada Umat Tuhan Yang Banyak Di Kota Sudara Sudara Puji Tuhan Paulus Yang Kecewa Akhirnya Menjadi Bukan Saya Tidak Kecewa Dan Tambah Lagi Kira Kira 400 500 Hari Disitu Mungkin 365 Ditambah Lagi Dengan 180 Berapa Sudara Sudara 540 Hari Mengabar Injil Di kota Yang bikin Dia Kecewa Karena Doktrim Pilihan Tuhan Mengatakan Ada Umatku Ada Yang Sudah Aku Tetapkan Kabar Injil Terus Jadi Kita Mengabar Injil Karena Ada Jaminan Doktrim Pilihan Sudara Sudara Sekalian Ketiga Orang Saya Tidak Terima Doktrim Pilihan Kalau Doktrim Pilihan Berarti Saya Sudah Dipilih Saya Pasti Selamat Maka Kalau Demikian Saya Boleh Hidup Sembarangan Kan Sudah Diselamatkan Kalau Saya Sudah Dipilih Untuk Menjadi Anak Allah Nah Ini Kaum Pilihan Saya Boleh Berjudi Saya Boleh Berjina Saya Boleh Berdangsa Tetap Masuk Surga Kenapa Kaum Pilihan Itu Kaum Pilihan Kendeng Kaum Pilihan Tidak Mengerti Dan Mungkin Belum Termasuk Orang Yang Dipilih Oleh Tuhan Sudah Sudah Sekalian Sekarang Kita Memelihat Kenapakah Ini Dianggap Kendeng Dianggap Tidak Beres Karena Dipilih Supaya Dipilih Supaya Menjadi Suci Semua Dipilih Supaya Menjadi Suci Bukan Dipilih Karena Engkau Sudah Suci Bukan Dipilih Karena Engkau Cukup Baik Dipilih Untuk Supaya Boleh Menjadi Suci Berarti Apa Pilihan Itu Bukan Statis Pilihan Merupakan Sesuatu Gerakan Yang Dinamis Yang Merubah Engkau Sudara-sudara Setelah Kita Menjadi Orang Kristen Berhentikan Tugas Kita Tidak Setelah Kita Menerima Yesus Kita Sudah 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 Kita Bukan Karena Sudah Menerima Yesus Menjadi Sudah Sudah Safe Karena Dipilih Tetapi Safe Itu Mempunyai Sesuatu Proses Proses Itu Tidak Berarti Kalau tidak Ikut Itu Tidak Menjadi Sungguh Dipilih Tetapi Itu Menjadi Sesuatu Kewajiban Yang Yang Alamiah Mengalir Keluar Akan Sesuatu Hidup Baru Di dalam Perubahan Etika Dan Kehidupan Sehari-hari Maksudnya Adalah Setelah Engkau Dipilih Engkau Dipilih Untuk Dihajar Dipilih Untuk Dididik Dipilih Untuk Dilatih Dipilih Untuk Disiplin Dipilih Untuk Dibentuk Sudara-sudara Semua Ivy League University Di Amerika Columbia Princeton Cornell Harvard Yale UPenn Dan Yang lain-lain Beberapa Mempunyai Kesempatan Yang Daftar Kalau Seribu Orang Yang Diterima Kira-kira Paling Banyak 50 Orang Saja Kadang-kadang 40 Orang Jadi Antara 44% Sampai 6% Yang Dipilih Sudara-sudara Sekarang Orang Saya Mau Sekolah Yang Baik Saya Ada Uang Kok Papa Saya Kaya Harvard Engkau Masuk Harvard Engkau Daftar Daftar Dipilih Tidak Tidak Karena Yang Sama-sama Tahun Itu Yang Daftar Seribu Orang Yang Diterima Semua Kira-kira 40 Sampai 50 Orang Engkau Nah Saya Saya Sudah Diterima Hanya 5% Yang Di Dalam Saya Sudah Masuk Pilihan 5% Nah Sudah Masuk Di Harvard Saya Tidak Sudah Studi Karena Sudah Hebat Buktinya Saya Bisa Dipilih Tidak Itu Gendeng Dipilih Untuk Untuk Kerja Berat Untuk Studi Setengah Mati Untuk Disaring Lagi Dipilih Untuk Dilatih Secara Ketak Ini Konsep Harus Dertanam Dalam Pikiran Kita Kita Dipilih Oleh Tuhan Kita Diselamatkan Kita Diberikan Anugerah Keselamatan Bukan Berdasarkan Jasaku Bukan Berdasarkan Kelayakanku Bukan Berdasarkan Aku Kerja Berat Untuk Mendapatkan Upah Itu Karena Anugerah Kedua Saya Dipilih Untuk Apa Untuk Menjadi Somong Saya Kaum Pilihan Saya Lebih Baik Dari Tidak Dipilih Untuk Menjadi Rendah Hati Dan Untuk Dihajar Ditidik Didisiplin Supaya Engkau Menjadi Sesuatu Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Sudara-sudara Saya Tahu Saya Dipilih Oleh Tuhan Bukan Saya Dipilih Menjadi Orang Kristen Saya Dipilih Menjadi Hamba Tuhan Dan Saya Dipilih Saya Diketapin Saya Didisiplin Saya Dihajar Saya Diuji Saya Diperlakukan Lebih Berat Daripada Banyak Hamba Tuhan Yang Lain Kesempatan Lebih Banyak Akhirnya Kesempatan Lebih Banyak Berarti Mesti Lebih Jeripaya Dari Yang Lain Saya Diberikan Kesempatan Berkota Lebih Banyak Saya Harus Memikirkan Firman Tuhan Lebih Banyak Saya Diberikan Kesempatan Ke Tempat Lebih Banyak Berarti Saya Mesti Kesini Kesana Capek Lebih Banyak Saya Diberikan Begitu Banyak Anugerah Berarti Saya Harus Bertanggung Capa Lebih Banyak Karena Mengenai Keadilan Baru Dimengerti Oleh Kaum Pilihan Yang Diberi Banyak Dituntut Banyak Semua Yang Diberi Banyak Dituntut Banyak Jadi Bukan Kaum Pilihan Karena Saya Cukup Baik Tidak Bukan Berarti Kaum Pilihan Karena Saya Lebih Congkak Tidak Saya Dipilih Supaya Saya Lebih Enak Tidak Dipilih Ini Bukan Berarti Alat Tidak Adil Ini Berarti Alat Berdaulat Dipilih Berarti Saya Berjasa Tidak Berarti Alat Memberi Anugerah Yang Tidak Layak Seterima Dipilih Bukan Supaya Saya Menolak Kewajiban Dipilih Untuk Dilatih Didisiplin Dihajar Dibentuk Sampai Menjadi Beta Teladan Alat Yang Utuh Dinyatakan Di Dalam Dunia Sudah Sudah Sekalian Kiranya Tuhan Memberkati Kita Dan Mengerti Hal Ini Dipilih Supaya Menjadi Suci Mari Kita Kembali Membaca Beberapa Ayat Ini Ipesus Fasal Pertama Kita Membaca Bersama Ayat 3-6 Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Di Dalam Kristus Telah Mengaruniakan Kabar Kita Segala Berkat Rohani Di Dalam Surga Sebab Di Dalam Dia Allah Telah Memilih Kita Sebelum Dunia Dijadikan Supaya Kita Kudus Dan Tak Bercacat Di Hadapannya Dalam Kasih Ia Telah Menentukan Kita Dari Semula Oleh Yesus Kristus Untuk Menjadi Anak Anak Sesuai Dengan Kerelaan Kehendak Sesuai Dengan Kerelaan Kehendak Sekali Lagi Sesuai Dengan Kerelaan Kehendak Sekali Lagi Sesuai Dengan Kerelaan Kehendak Supaya Terpujilah Kasih Karunianya Yang Mulia Yang Dikanuniakannya Kabar Kita Di Dalam Dia Yang Dikasihinya Kemarin Sebelum Saya Meninggalkan Kota Kaosyung Orang Pendeta Menunjukkan Satu Buku Dan Suruh Saya Bawa Pulang Lihat Lalu Memberikan Sedikit Komentar Keberdia Saya Bawa pulang Malam Saya Membaca Dua Fatsal Khususnya Tentang Calvin Dan Arminian Waktu Dia Membicarakan Calvin Dan Segala Pikiran Teologinya Begitu Jelas Tepat Dan Begitu Sempurna Saya Bersyukur Kepertuhan Seperti Dia Sudah Mengerti Seluruh Pikiran Doktrin Predestinasi Yang Kuat Sekali Dari Waktu Dia Membicara Tentang Arminian Wah Baru Saya Itu Mengatakan Hanya Mengerti Doktrin Keselamatan Melalui Predestinasi Tidak Cukup Mengenai Pilihan Tuhan Tidak Cukup Mengenai Calvinisme Tidak Cukup Harus Mengerti Lagi Arminianisme Karena Bagian Terakhir Buku Itu Mengatakan Apa Dia Mengatakan Tuhan Memang Menetapkan Memilih Tapi Tuhan Memilih Berdasarkan Dia Tahu Siapa Mau Percaya Dia Sehingga Dia Berani Menetapkan Orang Masukkan Dalam Golongan Pilihan Banyak Orang Mengerti Teologi Sampai Disini Memang Saya Kaum Pilihan Tapi Tuhan Maha Tahu Tuhan Tahu Tahun 1957 Bulan Satu Tanggal Lima Stephen Tung Akan Menerima Saya Tuhan Bila Aku Tahu Dia Besok Terima Saya Kok Sebab Dia Mau Terima Saya Maka Saya Masukkan Dia Ketam Daftar Kaum Pilihan Sebab Saya Tahu Orang Lain Tidak Mau Pilihan Masukkan Kedalam Black List Ini White List Black List Two List Sudara Sudara Tahu Ini Mau Percaya Kaum Pilihan Tahu Itu Tidak Mau Percaya Kaum Bukan Pilihan Benar Betul Salah Buku Yang Fasal Satunya Bagus Fasal Duanya Semua Rusak Karena Apa Dia Telah Mengakibatkan Alat Tidak Bisa Pilih Berdasarkan Kemauan Dia Sendiri Dia Pilih Berdasarkan Maunya Manusia Terima Dia Atau Tidak Kalau Demikian Alam Memilih Berdasarkan Kerelaan Orang Itu Terima Dia Dia Memilih Berdasarkan Orang Itu Ada Satu Hari Akan Percaya Kepada Dia Sekarang Saya Mau Tanya Mungkinkah Orang Itu Mempunyai Kerelaan Percaya Tuhan Mungkinkah Orang Itu Mempunyai Kemampuan Beriman Dua-dua Ini Ditolak Di Alkitab Maka Ayat Tadi Kita Baca Memilih Sesuai Kerelaan Kehendaknya Semua Sesuai Kerelaan Kehendaknya Kalau Itu Diganti Mungkin Lebih Gampang Kita Ngerti Dia Memilih Menurut Kerelaan Orang Yang Dipilih Mau Percaya Kepada Dia Begitu Kan Tapi Bukan Allah Tidak Mengatakan Memilih Sesuai Kerelaan Kamu Mau Percaya Mau Kalau Mau Masuk Kampilihan Kalau Nggak Mau Masuk Kampilihan Mau Nggak Saya Mau Saya Rela Kalau Begini Kerelaan Muu Yang Menentukan Tuhan Memilih Kamu Itu Bukan Ajaran Alkitab Ajaran Alkitab Mengatakan Dia Memilih Sesuai Kerelaan Kehendak Nya Sudara Sudara Saya Tidak Tau Kenapa Saya Dipilih Saya Tidak Tau Kenapa Engkau Dipilih Tapi Saya Tau Jikalau Tuhan Tidak Pilih Kita Tidak Ada Kerelaan Kehendak Untuk Mau Percayakan Dia Sudara Sudara Pernah Paulus Berencana Saya Umur 1-30 Belajar Torat 30-35 Melawan Yesus Sesudah Itu Saya Percayakan Yesus Sesudah Itu Saya Belajar Teologi Sesudah Itu Saya Menjadi Orang Yang Mengabarkan Injil Ada Tidak Pernah Paulus Merencanakan Hidupnya Untuk Melawan Menolak Menerima Akhirnya Mengabarkan Injil Ada Tidak Tidak Pernah Dia Tidak Pernah Mempunyai Kerelaan Tak Mungkin Mempunyai Kerelaan Kalau Ditanya Yang Tau Relah Itu Apa Dia Menjawab Yang Aku Relah Gereja Hancur Semua Yang Aku Relah Orang Kristus Masuk Kemenjara Aku Relah Menganiaya Mereka Yang Aku Relah Adalah Matikan Semua Pendeta Seperti Merajam Stephanus Sampai Mati Itu Yang Dia Relah Sudara Sudara Jadi Paulus Tidak Ada Kerelaan Tidak Kehendak Mau Terima Tuhan Pada Saat Dia Paling Lawan Tuhan Pada Saat Dia Paling Benci Kristus Disitu Tuhan Menjatuhkan Dia Dan Tanya Saul Saul Mengapa Engkau Menganiaya Aku Dia Menjawab Tuhan Mengapa Dia Langsung Tahu Itu Tuhan Mengapa Dia Betul Berani Mengadangkan Itu Tuhan Sudara Sudara Nah Disini Sesuatu Hal Yang Begitu Paradoks Sudara Sudara Cahaya Begitu Besar Kekuatan Lebih Dari Matahari Yang Berani Menjatuhkan Saya Seperti Ini Kecuali Tuhan Tidak Mungkin Ada Kuasa Lebih Besar Dari Ini Ya Tuhan Dia Adalah Seorang Teolog Seorang Pengajar Torat Seorang Pengajar Teologi Pengajar Ketuhanan Dan Dia Tahu Ini Pasti Tuhan Maka Kelop Apa Yang Dia Konsepkan Dan Apa Yang Dia Alami Sekarang Menjadi Satu Dia Sebut Tuhan Tapi Disambung Kaliman Siapakah Engkau Ini Ironis Yang Paling Besar Ini Singgungan Terbesar Dunia Teologi Orang Yang Mengajar Agama Waktu Bertemu Dengan Tuhan Sendiri Tahu Itu Tuhan Tapi Dia Tidak Tahu Tuhan Siapa Siapakah Engkau Ya Tuhan Oh Syukurlah Hari itu Muri-murinya Tidak Di sebelahnya Kalau Muri-murinya Di sebelah Baru Gue Tahu Dosen Sendiri Tidak Kenal Tuhan Engkau Biasa Bila Tuhan Gini Hari Mengatakan Tuhan Siapakah Engkau Yesus Memberikan Jawaban Lebih Ironis Lagi Sudah Mengaku Saya Tuhan Sudah Tahu Sudah Pasti Dari mulut Engkau Tahu Tuhan Sekarang Tidak Mungkin Kalau Engkau Tuhan Tidak Mungkin Saya Aniaya Karena Saya Hanya Melayani Engkau Kalau Engkau Adalah Yesus Tidak Mungkin Tuhan Kalau Engkau Tuhan Tidak Mungkin Saya Aniaya Kalau Yesus Adalah Tuhan Itu Konsep Saya Tidak Mungkin Jadi Seluruh Kekacauan Teologi Seluruhnya Muncul Pada Waktu Encounter Bertemu Pribadi Dengan Tuhan Sudah Sudah Aku Alat Yesus Yang Kau Aniaya Wah Di dalam Ketidakmungkinan Ketidakmungkinan Itu Dia menjadi Seluruhnya Hidupnya Itu Dipenuhi Dengan Kegelapan Dia tahu Habislah Dia Habislah Dia Dia Sekarang Sadar Yesus Tuhan Tapi Dia sadar Pula Ketuhanan Dia Sama Sekali Sebagai Ilmu Yang Tidak Beres Saya Tidak Pernah Mau Tercari Tuhan Saya Tidak Pernah Menerima Tuhan Yesus Maka Sudara-sudara Mengapa Paulus Dipakai Tuhan Untuk Menulis Doktrin Predestinasi Begitu Hebat Karena Dia Betul-betul Yang Paling Mengerti Apa Artinya Seseorang Mendapatkan Anugerah Bukan Karena Kerelaan Bukan Karena Kemauan Seseorang Tapi Karena Kerelaan Dan Kemauan Tuhan Allah Sendiri Maka Disini Dikatakan Dia Memilih Berdasarkan Kerelaan Kesukaan Kehendak Tuhan Allah Sendiri Sudara-sudara Mari kita Bersyukur Tuhan Hari ini Saya menjadi Orang Seperti ini Bukan Karena Saya Baik Bukan Karena Saya Laik Layak Tapi Karena Kerelaan Tuhan Memilih Saya Mari kita Berdiri Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Dalam Surga Uberi Terima Kasih Kita Sudah Membunuh Bapak Kita Sudah Melawan Allah Kita Sudah Menolak Anugerah Kita Yang Mengenal Allah Sebagai Allah Yang Adil Harus Mengaku Menurut Keadilan Kita Hanya Layak Masuk Kedalam Neraka Tetapi Kita Masih Boleh Disebut Anak Dia Masih Mau Menjadi Bapak Kita Adalah Karena Dia Di Dalam Krisus Yang Mati Dan Bangkit Bagi Kita Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Untuk Menyelamakan Kita Bukan Kerelaan Kita Tapi Kerelaan Dia Mari kita Bersyukur Kepada Tuhan Semua Tenang Sejenak Semua Merenungkan Anugerah Yang Begitu Besar Semua Memberikan Pujian Kepada Tuhan Karena Dia Telah Memberikan Pengertian Penting Pada Pagi Ini Sehingga Kita Yang Dipilih Tuhan Adalah Dipilih Karena Kerelaan Kehendak Tuhan Sendiri Semua Ikut Saya Berdoa Tuhan Yang Maha Kasih Saya Bersyukur Keparamu Bukan Pekerjaanku Yang Baik Yang Mengganti Upah Anugerah Bukan Kelayakanku Sehingga Engkau Mengasihani Saya Bukan Jasaku Sehingga Tuhan Harus Menyelamakan Saya Tetapi Adalah Karena Anugerah Tuhan Yang Cuma-cuma Diberikan Kepada Saya Yang Saya Tidak Layak Menerima Berdasarkan Kedaulatan Tuhan Berdasarkan Anugerah Tuhan Berdasarkan Rencana Tuhan Yang Kekal Yang Berbijaksana Lebih Tinggi Dari Marifat Manusia Maka Hari Hari ini Saya Boleh Dianugerah Tuhan Oh Tuhan Saya Berterima Kasih Tuhan Menetapkan Saya Sebagai Umat Tuhan Memilih Saya Menjadi Anak Tuhan Tuhan Mencari Saya Untuk Diselamatkan Hari Hari ini Saya Menjadi Orang Kristen Saya Menjadi Anak Tuhan Adalah Berdasarkan Anugerah Tuhan Saja Sadarkan Aku Ya Tuhan Beri Keinsyafan Sedalam Dalamnya Kepadaku Sehingga Aku Tidak Berani Congkak Aku Tidak Berani Memuliakan Diri Aku Juga Tidak Berani Melarikan Kewajiban Aku Tidak Berani Menghina Orang Lain Oh Tuhan Engkau Memilih Aku Bukan Untuk Berfoya Foya Di Dalam Dosa Engkau Memilih Aku Supaya Dibentuk Didisiplin Untuk Menjadi Orang Yang Kudus Ampunilah Segala Dosaku Dan Bentuk Aku Beri Kekuatan Kepadaku Untuk Mengasihi Orang Berdosa Membawa Mereka Kembali Kepadamu Karena Di Dalam Kota Ini Banyak Umat Tuhan Pakailah Kami Tuhan Semua Buka Suara Untuk Menyerahkan Diri Di Dalam Tangan Tuhan Semua Bersyukur Atas Anugerah Tuhan Semua Bersyukur Untuk Pilihan Yang Tidak Bersalah Mari Kita Buka Suara Semua Berdoa Bapak Di Dalam Surga Kami Berterima Kasih Untuk Kau Pilihan Yang Sudah Tuhan Tetapkan Sebelum Dunia Diciptakan Kami Bersyukur Untuk Diri Kami Yang Sudah Mendengar Firman Dan Menerimakan Anugerah Tuhan Kami Bersyukur Untuk Ketidak Layakan Kami Dan Keadaan Yang Tidak Berjasa Dan Tidak Mempunyai Apa-apa Di Diri Kami Sehingga Tuhan Boleh Memilih Aki Kami Bersyukur Karena Dia Diri Kami Boleh Diterima Dan Kami Boleh Dijadikan Orang Yang Tahan Kami Berterima Kasih Karena Anugerah Tuhan Yang Bersar Tuhan Engkau Tidak Mendingalkan Kami Tidak Membuang Kami Engkau Tidak Menjadikan Kami Orang Yang Terhilang Engkau Membawa Kami Kembali Kedam Anugerah Ini Berdasarkan Cinta Tuhan Oh Tuhan Biar Pilihan Membiarkan Ajaran Dan Dokterin Dokterin Yang Penting Memberikan Dorongan Kami Kami Melihat Ada Jaminan Kami Melihat Ada Orang Yang Diselamatkan Beri Kekuatan Kepada Kami Masing-masing Dengar Dua Kami Latih Kami Dengan Pemikiran Dan Pengajaran Kebenaran Tuhan Yang Ketat Kami Boleh Berdiri Dekar Dan Tidak Digoncangkan Oleh Iblis Beri Kekuatan Kepada Kami Juga Membawa Banyak Jiwa Kembali Keparamu Dalam Nama Yesus Krisus Penebus Dan Juru Selama Kami Yang Hidup Amin Keparamu 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 Keparamu